Saudara-saudara, saya mau menunjukkan sebuah video yang beredar mengenai Shincheonji, gereja bidat di Korea yang dikepalai oleh Limanhee yang mengklaim dirinya sebagai utusan di akhir zaman dan mengklaim bahwa hanya di dalam organisasinya ada keselamatan bagi orang Kristen. Video ini adalah sebuah video wisuda kelulusan dari sekolah teologi mereka. Mari kita lihat bersama-sama. Wisuda 100 ribu orang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah agama itu sendiri telah diadakan di Korea Selatan pada tanggal 10 November. Karena tidak ada tempat yang cukup besar untuk menampung jumlah besar, acara tersebut juga diadakan di tempat-tempat rahasia di Busan dan Gwangju. Acara ini juga disiarkan langsung di 12 negara, termasuk Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Fakta bahwa 103.764 orang lulus secara bersamaan dalam waktu singkat adalah peristiwa ajaib yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Ini adalah bukti bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja. Kita sedang mengadakan wisuda di sini hari ini oleh kasih karunia Tuhan. Kita harus berterima kasih padanya, bukan? Dan kita harus memahami seluruh Alkitab dengan sempurna. Sin Chonji, gereja Yesus yang menyelenggarakan acara tersebut telah menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif 300% dalam jumlah anggota terdaftar selama 10 tahun terakhir. Para lulusan tersebut mengungkapkan bahwa pengajaran Alkitab yang sangat bagus sebagai alasan utama untuk memasuki gereja Sin Chonji. Dan lihatlah tempat ini, hari ini. Kita mengadakan upacara wisuda 100.000 siswa teologi dan ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan yang hidup sedang bekerja hari ini di Sin Chonji. Seiring seluruh dunia mengikuti firman kebenaran untuk bergabung dengan Sin Chonji, kehebohan besar diperkirakan akan terjadi di kalangan agama. Nah, saudara-saudara inilah videonya. Saudara-saudara kalian lihat, ini gereja bidat, saudara-saudara. Mereka membawa ajaran sesat. Mereka percaya bahwa mereka adalah ekspresi akhir zaman dari gereja yang sejati lewat penggenapan langsung nubuatan dalam wahyu kepada Liman Hi, pendiri mereka. Liman Hi ini dianggap sebagai pendeta yang dijanjikan. Dia mengklaim diri mendapat wahyu ilahi yang telah diutus oleh Rauh Kudus untuk supaya dia mendirikan kerajaan surga di bumi dengan dirinya sebagai pemimpin. Menurut mereka, saudara-saudara, Alkitab itu hanya benar jika Alkitab itu ditafsirkan oleh Liman Hi dan di dalam organisasi mereka. Liman Hi sendiri seringkali mengatakan bahwa dirinya itu abadi dan keselamatan pada saat ini memerlukan iman kepada dia, bukan kepada Yesus lagi. Dan dalam melancarkan ajaran sesat mereka, mereka biasanya mempraktikan indoktrinasi lewat pendidikan-pendidikan formal yang mereka adakan, di mana mereka menawarkan kelas Alkitab gratis yang tentunya mengarahkan peserta didik, memahami dan menerima teologi mereka. Mereka yang sudah percaya iman Sinsyongji, itu diajarkan bahwa gereja-gereja lain adalah penyesatan. Tapi karena zaman sekarang sangat mudah orang mengakses internet dan mempelajari firman Tuhan tanpa harus pergi ke gereja secara fisik, tapi bisa lewat medsos, nah demi mencegah anggota baru mereka atau anggota mereka, khususnya yang sedang belajar, mereka sangat dibatasi. Anggota mereka ini dibatasi banget dalam penggunaan internet, khususnya media sosial. Di sisi lain, saudara-saudara, anggota mereka itu sangat aktif dalam kegiatan sukarelawan, di mana gereja mereka itu akan menjalankan beberapa organisasi aksi sosial yang menyamarkan hubungan mereka dengan ajaran Sinsyongji, dan salah satu acara mereka yang terkenal adalah Festival Atletik Bergaya Olimpiade. Nah, jadi mereka menggunakan seluruh sarana, kegiatan, dan lain sebagainya untuk menjadi semacam cara-cara supaya merekrut anggota baru dan kemudian menanamkan ajaran mereka yang sesat itu kepada sebanyak mungkin orang Kristen. Bukan Islam. Mereka akan sangat kesulitan menginjili orang Islam dibanding Kristen. Karena kalau orang Islam dengar mereka, pas dengar ini gereja, ini Alkitab, dan terminologi-terminologi yang lain tentang Kristen, itu pasti orang Islam akan langsung punya penolakan. Oh, ini agama yang berbeda. Tapi kalau orang Kristen, oh ini masih sama toh bawa Alkitab. Ini masih gereja kok. Masih ada kata Yesus kok di sini. Tapi sampai di dalam. Yang mencari juruselamatnya bukan Yesus. Yesus Tuhan, tapi juruselamatnya liman hi. Dan hanya dialah, atau hanya tafsiran dialah, yang benar tentang Alkitab. Tapi orang-orang pada awalnya itu pada nggak sadar, teman-teman. Mereka digiring secara perlahan, supaya masuk ke dalam sekte bidat mereka. Saudara-saudara, kenapa saya menceritakan semua ini? Sebenarnya karena saya mau teman-teman, saudara-saudara sekalian itu sadar. Liman hi ini, ya, demi dirinya sendiri, demi memperkaya diri, demi popularitas dia pribadi, dan demi meluaskan kesusatan yang dia pahami kepada sebanyak mungkin orang, dia pakai segala cara, segala usaha, dana, kekuatan, kegiatan, untuk membuat sukses dan berhasil, semuanya itu. Dan keberhasilan semacam ini, teman-teman, ini nggak terjadi oleh kegigihan yang main-main, enggak. Ini butuh niat yang sangat amat kuat, dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ini. Yang tentu ini bukan pekerjaan Tuhan memang, tapi ingat, Iblis juga punya kuasa di dunia ini untuk melakukan apapun, kecuali menyelamatkan orang dari neraka. Jadi kalau liman hi ini, begitu antusias dan sungguh-sungguh, melancarkan ajaran sesatnya, pertanyaan kita semua sekarang ini, ialah pemimpin gereja kita hari ini, sedang melakukan apa? Dan lagi berbuat apa? Lagi di mana? Apa yang para pemimpin gereja kita, gembala kita, penatua kita, ketua komisi pemuda kita, sedang lakukan hari-hari ini, agar iman Kristen, di dalam jemaat, di dalam benak jemaat, yang mereka pimpin, itu koko dan tidak mudah diombang-ambingkan, oleh para penyesat, oleh rupa-rupa angin pengajaran. Memparafrasa, kutipan Martin Luther, dalam katekismus besarnya, dia seorang dokter teologi, tapi dia nggak habis-habisnya setiap hari belajar, dan mengajar pokok-pokok iman Kristen. Dan itulah yang menjadi hal yang paling utama, yang dia ingin lakukan, dan terus lakukan, di sepanjang karirnya. Belajar pokok-pokok iman Kristen, dan mengajar. Karena itulah yang menjadi kebutuhan jemaat yang paling utama. Dan dia dengan cemas, juga dia bertanya kepada semua pemimpin gereja, pada zamannya, ketua-ketua sinode, ketua-ketua jemaat, ketua-ketua pemuda sinode, pemimpin-pemimpin muda gereja hari ini, apa yang sedang kalian lakukan untuk membentengi iman domba-domba Kristus di dalam gereja kalian, sementara pengajar sesat, itu berusaha dengan sangat gigi, mencerai-beraikan domba-domba Kristus itu. Program-program apa yang sudah kalian lakukan, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran kalian, dengan sekenap hati, kemauan, semangat, usaha, dan dana, supaya jemaat kalian, anggota pemuda kalian, menjadi koko dalam iman Kristen, yang sejati dan benar. Sudahkah kalian para pemimpin gereja, pemimpin muda-mudi, kalian yang punya otoritas, menggerakkan organisasi, Sudahkah kalian, berpikir dan bergumul dalam doa, bagaimana caranya, supaya domba-domba Kristus, yang dipercayakan kepada kalian, dengan penuh cinta, dan penuh kasih, kepada Tuhan, dan kepada domba-domba ini, mengarahkan dan mengajarkan mereka, kepada pokok-pokok iman Kristiani, yang sejati, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh bertumbuh, dalam iman dan pengenalan yang benar, mereka kepada Kristus. Atau apakah yang kalian lakukan selama ini, sebagai pelayanan Tuhan? Apakah yang selama ini, kalian sedang lakukan, saudara-saudara? Apa yang sebenarnya kalian ingin capai, dalam periode pelayanan kalian, selama 5-10 tahun tersebut? Apakah kalian hanya menggunakan Yesus Kristus, untuk keuntungan-keuntungan, dan kenyamanan diri kalian? Apakah kalian yudas? Apakah kalian terlalu nyaman, dengan jabatan kalian, sampai-sampai kalian lupa, tanggung jawab utama, seorang pelayan Yesus Kristus? Mungkin kalian enggan menjawab, bahkan mungkin gak peduli sama sekali, dengan apa yang saya tanyakan. Baiklah saya bertanya kepada kalian, yang adalah anggota gereja, ataupun jemaat biasa, orang awam, muda-mudi biasa di gereja hari ini. Saudara-saudara, bidat-bidat sibuk, menyebarkan ajaran bidat, menggunakan seluruh kekuatan, sumber dan tenaga mereka, orang, waktu, dan tempat, untuk menyebarkan ajaran bidat mereka. Pemimpin kita lagi ngapain? Pemimpin kita lagi sibuk apa? Apa yang sebenarnya pemimpin kita sedang lakukan hari ini? Di gereja apa? Dari mimar apa yang kalian dengar? Sound doktrin, teologi, atau hanya ajaran-ajaran praktis-praktis biasa? Mereka yang di dalam gereja anda, gereja kalian, yang punya kekuatan menggerakkan, masa, menggunakan sumber dana, dan lain-lain, mereka sedang apa? Apa yang sebenarnya jadi beban pelayanan di hati para pemimpin kita ini? Elektabilitas sendiri? Jabatan? Apa? Para pendeta, para penatua, pemuda, apa yang mereka pikirkan dan lakukan, supaya pokok-pokok iman Kristen, dari firman Tuhan, dipahami dengan jelas? Mereka yang punya kekuatan, jabatan, otoritas, pengambil keputusan, berapa banyak waktu, pikiran, tenaga, uang, yang sudah dilucuti, untuk supaya kita jemaat menjadi koko, untuk pokok-pokok iman, di dalam gereja kita? Apakah hanya sibuk untuk mencari popularitas diri penatua? Atau hanya mencari huru hara, kesenangan-kesenangan yang sebenarnya juga orang bisa dapatkan di luar gereja? Teman-teman, Tuhan pasti hukum. Tuhan pasti hukum pejabat-pejabat gereja, yang hatinya tidak sadar, dan tidak mau sadar, prioritas tugas panggilannya yang paling utama. Tuhan pasti hukum. Sekarang saya mau tanya, para mahasiswa teologi, apa tujuan kalian masuk sekolah teologi? Untuk tujuan apa kalian mau jadi pendeta? Berhenti saja, kalau pikiran dan motivasi kalian itu nggak jelas, apalagi hanya mau menjadi penjilat, supaya hidup diri dan keluarga kalian itu menjadi makmur. Para pemimpin fakultas teologi, program-program apa yang sudah kalian lakukan, agar seluruh mahasiswa kalian, benar-benar koko dalam pengajaran, yang benar sesuai firman Tuhan. Bidat-bidat gencar sekali, menyesatkan orang Kristen. Kita semua ini nggak tahu lagi buat apa. Makanya kita semua perlu berharap, pertama-tama bukan pada apologiat youtuber seperti saya ini, tapi pertama-tama kepada Tuhan, dan kemudian kepada para pemimpin kita, yang bisa membuat program, menjadwalkan khutbah-khutbah teologis, khutbah-khutbah pengajaran, mengadakan PA, mengadakan seminar, konsultasi dogma, bertanya-jawab, dengan jemaat, mengenai pokok-pokok iman, agar iman benar-benar terbina, dan terjadi kesatuan iman dalam jemaat. Karena banyak sekali hari ini teman-teman, satu jemaat, 50 anggota, ada 50 pemahaman yang berbeda, tentang alat ritunggal, 50 perbedaan tentang baptisan, 50 perbedaan tentang Yesus, tentang roh kudus, tentang alkitab, tentang keselamatan, dan sebagainya. Tidak ada kesatuan, dan para pemimpin, tidak peduli. Saudara-saudara saya minta, kalian yang punya akses suara, kepada penatua, kepada pemimpin kalian, desak mereka, desak ketua pemuda kalian, desak pendeta kalian, supaya jangan hanya habiskan waktu, dan tenaga, pada program-program seremonial. Tapi utamakan, program-program pengajaran, ketatkan katekisasi, program-program seminar, agar jemaat koko, dalam firman Tuhan, dan setia mengikuti Yesus, tanpa terombang ambing, dengan rupa-rupa angin pengajaran. Saudara-saudara tolong, sebarkan juga video ini, download dan posting ulang, ledarkan di grup-grup WA, kirim secara langsung, kepada pendeta, ketua sinode, ketua pemuda, dan lain-lain, agar mereka mendengar, dan terbeban, pada apa yang Kristus inginkan, bukan apa yang mereka sendiri, atau saya inginkan bahkan. Kalau mau ikut kedagingan saya, ini bukan keinginan saya, ini keinginan Kristus. Kalau ikut kedagingan saya teman-teman, ngapain belajar doktrin, dan berapologi tika seperti ini? Jadi pendeta saja baik-baik, menikah, dapat pastori, dapat rumah, dapat fasilitas, kunjungan, naik mimbar, bicara hal-hal yang gampang-gampang saja, terima amplop, kumpul duit, jadi kaya, jalan-jalan ke Israel, dan mati. Tapi saya sadar, dibalik keinginan-keinginan itu, apa arti semua itu? Jika pada akhirnya, Yesus berkata kepada saya, enyahlah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Apalah artinya? Makanya sekarang ini saya, di sini teman-teman, menyuarakan ini, karena ini bukan keinginan daging, inilah keinginan roh kudus, agar umat Tuhan berdiri koko, di atas ajaran yang benar, sesuai firman Tuhan, dan terus bertumbuh ke arah dia, Yesus Kristus, mengenal dia dengan benar, lewat firmannya, itulah keinginan roh kudus. Saudara-saudara, semoga video ini, tidak sia-sia, dan hanya selesai di like dan komen. Tidak usah like dan komen teman-teman. Jika tidak ada, kau lakukan sama sekali, setelah menonton video ini. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.